Saudara-saudari yang terkasih, selamat bergabung kembali dalam renungan dari Cahaya Studio, Kamis 1 Februari 2024. Jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Dalam Injil hari ini, kita mendengar Yesus memanggil kedua belas muridnya dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Sebagai manusia, pesan Yesus ini tentu berat untuk diterima, apalagi dijalani. Karena biasanya kalau melakukan perjalanan, kita harus membawa bekal dan berbagai kebutuhan lainnya. Namun mengapa Yesus berkata demikian? Yesus menghendaki sebuah hati yang total hanya untuk Tuhan dan jangan ada sesuatu yang menghalangi dalam mewartakan kabar gembiranya. Ia menghendaki sebuah sikap lepas bebas. Bagaimana dengan sikap lepas bebas kita dalam mengikuti Yesus? Terkadang dalam mengikutinya, kita masih mempertimbangkan untung dan rugi. Berbagai macam hal dipertimbangkan, akses jalan, jaringan internet, dan masih banyak hal lain lagi yang membuat seseorang belum sepenuhnya memiliki sikap lepas bebas. Sangatlah normal jika pertimbangan itu muncul, namun jika hal-hal itu menjadi penghalang terbesar dalam melayani, maka kita bukanlah pengikut Yesus yang sesungguhnya. Jika kita mau melayani, berarti orang lain menjadi fokus dan bukan diri kita. Diri kita dan segala kenyamanannya, mesti menjadi nomor dua. Marilah kita terus memupuk sikap lepas bebas dalam diri kita, agar kita mampu menjadi murid Kristus yang bebas dalam mewartakan kabar gembiranya di tengah dunia ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Amin. Amin.